Terjadi lagi, tewasnya mahasiswa sekolah tinggi ilmu pelayaran yang diduga dianya-nya seniornya. Korban ialah Putu Satria Ananda Rustika. Ayah korban masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar. Karangan bunga duka cita tampak berjejer di rumah duka desa Gunaksa, kecematan Dawan, Kelungkung, Bali. Orang tua Putu Satria bercerita bahwa keinginan bersekolah di Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan cita-cita korban sejak dulu. Keluarga pun meminta kasus ini diusut tuntas. Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan satu tersangka, kasus penganiayaan berinisial TRS yang merupakan mahasiswa tingkat 2 STIP Cilinjing. Tersangka mengenai korban, usai berkegiatan di kampus. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan alat, jadi pembukulan dengan tangan kosong. Tapi tindakan kekerasan ekstensifnya, ya saya ini sangat tidak kulit dan kemudian berakibat. Tersangka tunggal di dalam proses atau persiwap dana ini, yaitu saudara TRS, salah satu Taruna STIP Cilinjing tingkat 2. Kasus kekerasan yang ditar belakangi arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi. Di tahun 2017, ada enam siswa dianiaya senior di kompleks STIP. Satu siswa tewas dan lima lainnya harus dirawat di rumah sakit. Lalu pada tahun 2015 terjadi kasus kekerasan yang sama yang dilakukan di lingkungan sekolah yang mengakibatkan satu orang tewas. Di tahun sebelumnya, 2014, kasus kekerasan senior juga terjadi. Korban tewas setelah dianiaya oleh seniornya di sebuah rumah kos. Kementerian Perhubungan kini tengah membentuk tim investigasi internal yang telah bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di STIP Jakarta. Kemenhub menegaskan kasus ini tak hanya menginvestigasi, tapi bagaimana ada upaya preventif sehingga kekerasan berujung kematian tak terulang lagi. Untuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Sekolah juga telah menambah personel pengasuh atau pengawas yang ditempatkan di area sektor pendidikan meliputi area kelas, akses tangga dan lorong, serta area toilet sektor pendidikan, dan mengoptimalkan peran pembimbing akademik serta perwira peminat Aruna untuk memberikan pendampingan. Atas kasus ini tentunya diharapkan ada evaluasi pola pengasuhan untuk membenahan agar hilangnya nyawa tak terulang lagi. Tim Liputan, Kompas TV Kasus penganiayaan di lingkungan sekolah tinggi ilmu pelayaran atau STIP kembali terulang hingga mengakibatkan tewasnya satu siswa hingga meninggal. Meski Kementerian Perhubungan kini tengah menginvestigasi sekaligus mengevaluasi STIP secara internal, bagaimana sebenarnya pengawasan di lingkungan sekolah? Lalu apa saja yang harus diperhatikan agar kasus ini tidak lagi terulang? Kita akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio ada analis pendidikan Indra Harismihaji. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mas, apa kabar? Baik. Juga ada Paman Korban, Inyoman Budiarte yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Nyoman. Pagi Pak. Baik. Nanti juga kami masih menunggu respons dari Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arief Setiawan. Saya akan ke Pak Nyoman dulu. Pak Nyoman sebelum kita berdialog, saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa yang menimpa putu ya Pak Nyoman. Ya, makasih Pak. Ya, Pak Nyoman setelah adanya kasus ini apa yang ingin didorong keluarga selain hukuman setimpal kepada pelaku Pak Nyoman? Kami pihak keluarga supaya kasus ini dibuka secara terangnya supaya tidak terjadi lagi. Dan tidak ditutup-tutupi, kami mohon kepada Kapolri sama Pak Presiden Jokowi Widodo supaya memenggiring kasus ini sampai dituntut pelakunya seberat-beratnya, Pak. Ya, dihukum seberat-beratnya dan menunggu transparansi ya, transparansi pengusutan kasus ini. Baik. Pak Nyoman, ayah putu kan menyebut lebih dari satu sepertinya ada pelaku yang menganiaya putu begitu hingga meninggal dunia. Informasi ini apakah langsung didapat dari pihak sekolah atau bagaimana Pak? Bagaimana kebenarannya? Kami dapat dari pihak ini, pembinaannya semua di sekolah, ada lima orang yang katanya yang giring ke toilet, pemukulnya satu yang itu masih diangkat. Tapi saya ingin semua terungkap kasus ini, siapapun pelaku itu semua harus ditindak. Bagi siapapun yang mau memegang atau yang melindungi, menggiring dia ke kamar mandi, harus semua ditindak dengan tegas. Oke. Menurut keluarga dari almarhum putu sendiri, Pak Nyoman, pernah nggak cerita putu kepada ayah anda atau ibunda atau keluarganya yang lain bahwa selama ini dirinya diperlakukan dengan tindak kekerasan begitu di STIP? Tidak. Tidak ada pernah cerita apa, dia bilang baik-baik aja karena sekolahnya sudah benar-benar tidak ada kekerasan. Sekolah bilang pun kok cukup cerilongan. Kemarin si pembinaannya dia yang ngomong, memang anak keponakan saya ini terpilih jadi mayor satu. Oke. Ya, pembinaan bilang mungkin ada cemburuan sosial dalam hal kasus ini. Oke. Artinya betul ya, ada alasan lain selain baju olahraga katanya yang diekspos di media-media bahwa menjadi alasan si pelaku ini menganiaya putu. Jadi ada alasan kecemburan sosial atau kecemburan pelaku karena kabar sepertinya katanya akan dikirim ke Tiongkok untuk menjadi mayorat. Iya, iya benar. Kalau yang dia pakein baju pereman itu, menurut pembinaannya dia itu yang angkatan laut, memang dia misal olahraga santai. Oke. Pembinaannya suruh kenaik ke atas karena dia sebagai ketua untuk membubarkan teman-temannya. Oke. Baik. Saya ke Pak Indra dulu. Pak Indra, lagi-lagi begitu ya terjadi di STIP sudah berkali-kali kalau saya lihat dari catatan Harian Kompas ini sudah sejak April 2014 sudah terjadi kekerasan. Ini saya mungkin ya terlepas dari intensi pelaku menganiaya korban. Berulangnya kasus ini sepertinya dengan alasan untuk mendisiplinkan siswa begitu. Tapi kan tidak melulu dengan cara kekerasan untuk mendisiplinkan siswa. Spakat. Bagaimana pandangan Anda soal adanya kekerasan di lembaga pendidikan yang selama ini sepertinya terus berulang? Ya. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita pada Pak Nyoman dan keluarga atas meninggalnya anak Putu Satria ini ya. Yang sebetulnya dia harusnya punya masa depan yang cerah. Menjadi pemimpin Indonesia di masa depan tetapi sayangnya harus meninggalkan kita terlebih dahulu. Nah betul tadi Mas, saya harus mengingatkan pemerintah ini kasus yang sudah berulang kali terjadi. Sepuluh tahun terakhir ini saya yang ketiga kali diundang TV untuk membahas kasus yang sama di instansi yang sama. 2014, 2017, dan hari ini 2024. Yang saya harus ingatkan kenapa pemerintah harus mengambil langkah. Ini saya nggak bicara dari sisi tindakan kriminalitasnya ya. Tapi saya harus ingatkan instansi seperti STIP ini adalah sekolah kedinasan milik pemerintah, milik kementerian perhubungan. Di mana pemerintah itu punya kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti ada secara fundamental ada hal yang keliru dalam proses pendidikan di sekolah kedinasan apalagi di STIP ini. Karena berkali-kali nyawa anak hilang. Kan tidak terlindungi ini. Jadi kalau dikatakan alasannya sudah tidak ada ospek, tidak ada perpeloncuan, tapi kan faktanya tetap nyawa ini hilang. Nah berarti mungkin harus ada evaluasi menyeluruh. Misalnya ngapain juga instansi SIPIL pendidikannya ala militer. Apakah memang relevan kan gitu. Ini kok kayak jaman Orde Baru. Nah ini yang memang kita harus kritisi bersama. Dan seingat saya tahun 2017 itu kalau nggak salah Komisi 5 DPR berencana menutup STIP. Karena kejadian waktu itu yang meninggal itu Amirullah Aditya Putra. Dia niaya lima taruna tingkat dua. Nah yang muncul ini kan selalu yang meninggal. Jangan-jangan banyak kejadian serupa tapi nggak sampai meninggal. Itu yang dikhawatirkan. Itu kan yang dikhawatirkan. Yang tertutup. Tapi ini bisa melihat kalau ada yang keliru secara fundamental dalam kita mendidik atau melaksanakan program-program pendidikan. Seperti di sekolah kedinasan ini. Kita harus evaluasi lagi lah apakah memang kalau kita mengatakan sistem pendidikan nasional kita harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu ada kemanusiaan dan beradab. Ini bentuk kebiadaban kalau sampai nyawa dari adik kelas sendiri harus hilang. Nah ini saatnya mungkin kita duduk bersama kita menata ulang lagi sistem pendidikan nasional kita yang jauh dari amanat konstitusi. Kan kita harusnya mencerdaskan. Kalau ini kan justru malah tindakan biadab yang nggak cerdas. Buat apa kita menghilangkan nyawa seorang hanya demi kehormatan. Saya ini senior. Nggak ada manfaat. Nah kalau begini Pak Indra kalau tadi ada alasan dicurigai juga oleh keluarga bukan hanya alasan perkara baju olahraga saja. Itu kan sepele tapi juga ada kecemburuan sosial. Begitu di sekolah ketika korban ini almarhum putu ini dinilai berprestasi dan juga akan dikirim ke Tiongkok untuk menjadi mayoret. Nah ini ada kecemburuan sosial seperti ini. Itu pun bukan jadi alasan sepertinya untuk melakukan kekerasan. Tapi bagaimana untuk sebuah institusi pendidikan gitu mengurangi adanya kecemburuan-kecemburuan sosial seperti ini dengan mengawasi betul para siswanya agar tidak sampai melakukan kekerasan terutama dari para seniornya nih. Untuk kecemburuan sosial ini poinnya bagaimana Pak? Ini agak kontradiksi juga kalau misalnya biasanya pendidikan ala militer itu justru meninggikan konsep kesetaraan. Jadi gak ada tuh anak yang berprestasi, anak yang pinter, anaknya semua dianggap sama. Tapi kalau ini muncul kan berarti malah kontradiksi. Nah itu tadi balik lagi sebetulnya gimana sih tata kelola pendidikan kita di sekolah-sekolah kedinasan ini. Apa yang sebetulnya dilakukan di sana yang mau dicapai itu apa? Kita mau mendidik anak yang seperti apa dan nanti akan jadinya seperti apa. Kalau yang seperti ini kan betul-betul tadi saya katakan tidak menunjukkan bagaimana punya rasa kemanusiaan yang adil, yang beradab. Kesalahan ada di lembaga pendidikannya tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila ini. Nah ini juga yang mungkin kita harus mengubah lagi cara pandang kita, mindset kita. Kita gak bisa ternyata model penyelesaiannya dengan seperti ganti genteng bocor. Jadi cuma hanya ganti gentengnya aja. Ini mungkin kita harus bicara secara menyeluruh. Mungkin kerangkanya itu yang harus kita ubah. Rumahnya di renovasi total. Misalnya begini, saat ini kan lembaga-lembaga seperti STIP itu di bawah kementerian perhubungan. Padahal pasal 31 ayat 3 mengatakan kita harus punya satu sistem pendidikan nasional. Mungkin saatnya ini salah satu alternatif ya, kita kembali harus duduk bersama. Mungkin saatnya semua lembaga pendidikan harusnya di bawah kementerian pendidikan. Kontennya bisa jadi dari kementerian perhubungan, dari kementerian keuangan, dari manapun. Tapi kita bicara lembaganya itu adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Misalnya seperti itu. Karena kalau saya ngeliat artikel di Harian Kompas, tanggal 1 Januari, itu tahun 2023, ternyata bicara tentang perundungan atau kekerasan di instansi pendidikan naik dari 2022. Itu kan berarti memang ada yang keliru dalam sistem pendidikan nasional kita saatnya, ini apalagi momen yang tepat ya, kita mau punya pemerintah baru, kita punya anggota legislatif yang baru. Ayo kita tata ulang lagi sistem pendidikan nasional kita termasuk sekolah-sekolah kedinasan ini supaya betul-betul hasilnya itu kita punya manusia yang unggul, manusia yang kompeten, tapi juga beradab, punya kemanusiaan, berakhlak mulia. Itu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dicitas-citakan oleh para pendiri bangsa. Jadi lebih baik, artinya menurut Anda lebih baik pengawasan satu pintu untuk lembaga pendidikan dari kementerian pendidikan gitu ya. Kalau konten bolehlah dari berbagai kementerian. Karena konstitusinya bilangnya begitu. Begitu, ya kan? Kan berarti kita yang melanggar konstitusi kita sendiri nih. Dan juga ada dasarnya kan, ini berulang kali loh, bukan cuma sekali loh. Saya katakan, saya aja 10 tahun terakhir udah ketiga kali nih diundang dengan kasus yang sama, tapi nggak ada penyelesaian sama sekali. Kan berarti secara fundamental di sana yang ada masalah. Dan tadi saya katakan, jangan-jangan banyak kasus lain, tapi tidak sampai kematian. Dan itu tidak diungkap. Tidak diungkap, nah buktinya ini berulang kali terjadi kok. Baik. Pak Nyoman, saya mau ingin Anda berbagi cerita sedikit dong tentang kesehariannya Putu sebelum dia memutuskan untuk masuk STIP. Sebenarnya cita-citanya apa sih Pak Nyoman? Kenapa juga akhirnya Putu itu memilih STIP untuk sekolahnya di jenjang pendidikan tinggi? Ya oke. Awalnya dia memang kepingin sekolah kedinasan sama polisi. Karena di polisi ada kakinya kurang begitu bagus. Oke. Dia lari ke kedinasan. Dia kepingin. Memang orangnya dia dari kecil, anaknya baik, santun. Dan dia aktif berolahraga. Sedangkan dia, Kak Dulunya, seorang pasti beraka. Nah ikut kedinasan, dia lulus. Masuk ranking ke-13 dari 700 pendaftar. Beliau bilang sama saya, Pak Mang, mau ikut sekolah kedinasan STIP. Saya bilang, Ryo, STIP itu 2017 itu terjadi pembunuhan. Dan begitu sadis. Saya nggak mau kamu jadi korban. Dia bilang, tidak Pak Mang, karena kalau terjadi pembunuhan, STIP akan ditutup. Oke. Tidak akan lagi ini. Oke, kamu lanjutin. Lulus. Saya mohon pada pemerintah, STIP kalau dibubarkan wajar, harus dibubarkan. Kalau bisa, ini tamatannya harus tamat diganti. Bajunya jangan seperti kayak militer. Itu yang baju kayak pangkat, itu seorang-orang dia bangga. Seorang jadi militer. Kalau dia mau jadi militer, jasul abri. Jangan pakai baju ini kalau sekolah kedinasan. Pakai baju biasa jadinya tingkat 1, tingkat 2. Sama. Karena dia mendidik seorang pemimpin. Bukan mendidik seorang penjahat. Nyawa orang hilang itu kan, kami sangat sedih sekali. Dari keluarga. Karena beliau itu orangnya pintar dan santun dan rajin. Ya, kami bisa juga membayangkan bagaimana keluarga sangat hilangan. Karena Putu itu kan seorang yang berprestasi, seorang yang tekun. Kalau saya dengar cerita Pak Nyoman. Dan pernah diperingati ya Pak ya oleh keluarga, janganlah masuk STIP. Karena pernah ada kejadian begitu ya. Tapi dia bersikur tetap masuk. Saya peringatin karena kejadian beberapa kali. Tindakan pemerintah tidak ada untuk melakukan tindakan tegas untuk sekolah itu. Nah, sampai detik ini ternyata terbukti dengan keponakan saya. Saya sudah mengingatkan dia memang masuk di situ. Jangan sampai masuk. Tapi ketertarikan Putu sendiri terhadap dunia pendidikan kemiliteran itu sudah ada sejak kecil ya Pak? Sudah. Sudah ada. Meskipun jika masuk STIP ya janganlah disamakan juga ya dengan pendidikan kemiliteran karena beda. Kalau pendidikan tentara kan memang dia punya teknik-teknik itu sendiri. Tidak mematikan. Kalau ini kan semi-militer. Dia ngukul nawur. Tidak terukur begitu ya jadinya. Tidak terukur. Seolah-olah dia orangnya paling hebat. Senior gitu loh. Kalau bisa senior sama junior jangan diadakan lah untuk dinas pendidikan. Ini keinginan baru lagi nih Pak Indra. Pernah Pak Indra tadi mengungkapkan Komisi 5 sendiri meminta untuk STIP agar ditutup. Ini dari keluarganya Putu sendiri bahkan sekarang meminta untuk ditutup sajalah kalau memang begini caranya. Apakah keinginan ini juga sesuai dengan apa yang sudah terjadi selama ini? Dalam konteks menata ulang ya memang menata ulang. Sebetulnya tadi yang saya katakan lulusan dari STIP itu mau kita minta jadi apa sih? Mau suruh perang gitu. Kalau mau suruh perang ya mungkin pendidikannya harus militer. Tapi kalau ternyata bukan untuk berperang ini instansi sipil yang ngapain kita menggunakan pola-pola militerisme. Kalau tadi disampaikan saya melihat karena adik kita Putu ini anak yang berprestasi yang kehilangan itu bukan cuma keluarga mas. Tapi negara ini, bangsa ini kehilangan calon pemimpin yang berprestasi. Untuk sesuatu yang sangat konyol kan gitu. Hanya merasa seniornya harus dihormati. Saya ini senior, ini 2024 loh. Eranya bukan era lagi, artinya kita memang selalu menghormati siapapun. Tapi bukan berarti yang namanya senior itu menjadi Tuhan kan gitu. Itu lagi kan bertentangan dengan Pancasila lagi. Nah itu yang kita harus perbaiki. Jadi kita tentunya ingin punya manusia-manusia Indonesia yang punya kapasitas, kompetensi di bidangnya. Kita harus, kita jujur model-model yang seperti ini apakah memang akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul tadi. Yang kompeten, yang memiliki kapasitas baik, punya ahlak baik, berperi kemanusiaan, beradab, atau justru baliknya. Ini kita punya lulusan yang betul-betul tidak punya peri kemanusiaan. Yang biadab, bahkan tidak menghargai nyawa sesamanya. Itu yang mau kita hasilkan. Itu kembali yang kita harus sama-sama jujur. Baik, nah bagaimana dengan, saya tadi sempat singgung di awal Pak Indra. Bagaimana dengan dalih kedisiplinan. Kalau mengomong kedisiplinan dengan kekerasan tentu kita tidak setuju. Tapi Pak Indra pasti punya solusi. Bagaimana memupuk kedisiplinan di lembaga-lembaga pendidikan tanpa menggunakan kekerasan. Tapi dalam arti disiplin itu benar-benar menerap kepada para siswa begitu kira-kira. Ya, banyak cara untuk melatih orang itu disiplin. Ya kan? Kalau di sekolah kedinasan ini merasa cara satu-satunya melatih kedisiplinan itu dengan cara militer, ya berarti problem dengan tenaga pendidiknya yang tidak update. Banyak cara untuk melatih kedisiplinan. Dan itu berarti memang betul lembaga seperti ini harus kita evaluasi lagi, pendidik-pendidiknya harus kita siapkan untuk sesuai dengan mengajar di era digital. Yang bukan lagi dengan menggunakan kekuatan fisik, tapi menggunakan kekuatan otak. Itu yang justru lebih penting. Karena banyak hal-hal yang fisik itu digantikan oleh teknologi nantinya. Ya kan? Jadi kalau di negara lainnya bagaimana menggunakan drone, menggunakan komputer, nah ini kita masih baris berbaris, masih dipukulin sama seniornya kan, kita ketinggalan sekali. Ya, itu berarti masuknya dalam pola pengasuhan juga ya. Kalau tadi sempat disinggung, pola pengasuhan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan sebagai rumah pusat yang mengawasi. Sistem pendidikan kita memang harus di evaluasi dan direvisi. Dan ini saya katakan, ini momen yang sangat tepat. Kita punya presiden baru, kita punya anggota legislatif baru. Dengan kejadian-kejadian ini, termasuk tadi catatan dari Harian Kompas sendiri, 2023 angka perundungan kekerasan di sekolah meningkat signifikan dibanding 2022. Ini kan berarti lembaga pendidikan kita makin biadab nih. Ya, itu harus kita benahi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan konstitusi kita, dasar negara kita. Dan apa yang terjadi di STIP ini, harapan saya 2024 terakhir. Jangan sampai saya diundang lagi untuk membahas kasus yang sama. Move forward lah ya Pak ya, kalau mau ngomong bahas-bahasnya jangan bahas-bahas kekerasan lagi di lembaga pendidikan. Ini nyawa loh, nyawa manusia yang harusnya dilindungi oleh negara. Ini kejadiannya berulang kali di instansi milik negara. Oke. Pak Nyoman, ini kan pihak kepolisian itu mengatakan saat ini sudah memeriksa 36 saksi begitu ya, termasuk juga menganalisa rekaman CCTV. Nah, sejauh ini proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini apakah juga secara simultan diinformasikan kepada pihak keluarga sejauh ini? Belum Pak, belum ada diinformasikan. Belum ada. Mungkin dari pihak pengacara saya, mungkin sudah diinformasikan Pak. Kami keluarga memohon untuk kasus ini benar-benar diusus sampai seberat-beratnya Pak. Dan benar-benar diperhatikan sama pemerintah, sama anggota Dewan, supaya tidak ngomong aja di TV, tapi tidak ada pelaksanannya Pak. Pak, kami benar-benar pihak keluarga supaya tidak terurang lagi. Kalau benar-benar dirubahlah sistem pendidikan di Indonesia. Jangan pakai sistem militer. Jangan pakai sistem pakai baju ala militer. Kalau memang pendidikan ikatan dinas, pakailah baju sipil biasa saja Pak. Kami mohon Pak. Ya, ini juga jadi catatan tersendiri bahwa STIP itu bukan sekolah militer begitu ya Pak Nyoman ya? Ya, itu bukan sekolah militer Pak. Tidak ada alasan untuk mendidik para siswanya dengan cara yang militer. Ya, terakhir Pak Nyoman, pesan-pesan untuk ya dari kepada pemerintah, lalu kepada para calon siswa juga yang ingin belajar ke depan mengambil atau mengenyam pendidikan tinggi. Terutama untuk sekolah-sekolah kedinasan. Ada pesan tersendiri Pak dari Pak Nyoman sebagai keluarga dari Putu? Ya, pesan saya cuma dihapus ala militer Pak. Oke, itu tadi ya. Ya, itu tadi yang pertama. Yang kedua, benar-benar tidak ada sistem senior dan junior. Benar-benar kalau dia mau seorang jadi pemimpin untuk masa depan, dididik benar-benar jadi pemimpin, bukan jadi penjahat Pak. Apa masa depan negara ini Pak kalau semua jadi pemimpin kita jadi penjahat Pak? Bisa hancur negara ini Pak. Ya, ini jadi catatan tersendiri bagi khususnya dari pemerintah. Tadi juga sudah dibahas juga sama Pak Indra bahwa benar-benar institusi pendidikan yang resmi begitu tidak boleh sama sekali mengulang peristiwa serupa. Dan ini menjadi naungan pelajaran tersendiri bagi Kementerian Pendidikan. Tambahan sedikit ya? Ya, silakan Pak Indra. Kalau tadi bicara tentang alasannya kedisiplinan, pertanyaan berikut apakah memang seorang mahasiswa itu memang punya tugas dan fungsi untuk mendisiplinkan mahasiswa yang lain? Apakah dia memang punya kapasitas ke sana? Punya kompetensi ke sana? Kalau itu dibiarkan dalam instansi seperti ini bahaya sekali. Saya sepakat dengan disiplin itu penting. Tapi juga siapa yang mendisiplinkan kalau itu asalnya dari dosennya, dari tenaga pendidiknya, itu bagian dari tugas dan fungsinya. Tapi kalau sesama mahasiswa dengan dalih mau mendisiplinkan, apa iya dia memang punya kapasitas ke sana? Kan ini juga yang kita harus berpikir secara logis kalau mau cari-cari alasannya. Baik, itu catatan dari Pak Indra bahwa kapasitas mahasiswa juga harus diperhitungkan untuk mendisiplinkan mahasiswa yang lain. Karena itu bukan kapasitasnya, ini yang menjadi catatan agar kasus yang menimpa almarhum putu di STIP ini tidak terulang kembali. Baik, terima kasih Pak Indra Harismi Haji, analis pendidikan, dan juga Pak Nyoman dari pihak keluarga almarhum putu. Sekali lagi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan semoga apa yang menimpa putu ini menjadi yang terakhir yang terjadi di institusi pendidikan kita. Terima kasih, selamat pagi Bapak-Bapak, sehat selalu.